Intro Om Swastiastu Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Nah, di masa pandemi COVID-19 ini Bungu tetap menginginkan Agar anak-anak tetap memiliki Protokol kesehatan ya Nah, hari ini Bungu akan melanjutkan Pembelajaran yang kemarin Yaitu tema 1, sub-tema 3 Ya, sebelum Bungu mulai Ada baiknya kita berdoa Dari dulu ya Agar pembelajaran hari ini Banyakkan lebih lancang Berdoa Bungu pimpin Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya, silakan Anak-anak catat penjelasan Yang Bungu saya harapkan Bungu ini ya Selamatkan makhluk hidup Tema 1 Sub-tema 3 Pembelajaran 3 dan 4 Pembelajaran 3 Kita akan belajar Tentang pelestarian tumbuhan Tumbuhan harus kita Lestarikan agar tidak punah Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan Untuk melestarikan tumbuhan Yang pertama yaitu Mengembang biakan tumbuhan Yang sudah kita manfaatkan Misalnya Mengembang biakan tumbuhan Secara vegetatif alami Dan vegetatif buatan Yang kedua Tidak menebang pohon sembarangan Yang ketiga Melakukan tebang pilih Artinya Menebang pohon Yang memiliki ukuran Atau usia Tumbuh yang sesuai Mengembang biakan Tumbuhan langka Dengan kultur jaringan Seperti tanaman anggrek Sebagai berikut Pestarian tumbuhan Agar terhindar dari kepunahan Nah, dari gambar ini Kita bisa melihat Ini namanya Menggunakan kultur jaringan Selanjutnya Di pembelajaran tiga Kita akan belajar Tentang membuat simpulan Berdasarkan peta pikiran Simpulan dapat dibuat Dengan menemukan informasi penting Dari sebuah teks terlebih dahulu Yang kedua Simpulan disajikan Dalam satu kalimat Yang berisi pernyataan Yang berasal Dari ide pokok Dalam teks Kesimpulan Teks dapat dibuat Dalam bentuk Peta pikiran Anak-anak bisa lihat Di buku temanya Bentuk dari Peta pikiran Selanjutnya Pembelajaran empat Di pembelajaran empat Kita akan menerapkan Sila-sila Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Nah, kemarin Di pembelajaran dua Kita sudah belajar Tentang penerapan Sila-sila Pancasila Nah, sekarang Kita belajar lagi ya Kita juga mengamalkan Sila-sila Pancasila Terkait Dengan hewan Misalnya Hewan peliharaan Ya, di rumah Kalau ada hewan peliharaan Kita juga harus Menerapkan Sila-sila Pancasila Nah, contohnya Memberi makan Hewan tersebut Selanjutnya Perhatikan penerapan Sila Pancasila Terhadap Hewan peliharaan Nah, di sini Sudah ditampilkan Sikap menyayangi Hewan peliharaan Sebagai Bukti rasa syukur kita Terhadap Anugerah Tuhan Itu termasuk Pengamalan sila pertama Yang kedua Merawat hewan peliharaan Yang sakit Nah, itu Pengamalan sila Kedua Pancasila Yang ketiga Yang ketiga Bangga terhadap Beragam hewan Yang ada di Indonesia Kita Nah Dari bangga terhadap Beragam hewan Yang ada di Indonesia Itu termasuk Sila ketiga Yang keempat Berdiskusi Untuk membagi Tugas Merawat hewan Peliharaan Ini termasuk Sila keempat Ya Berbagi tugas Misalnya Di rumah bersama Adik Dan kakak Nah, kakaknya Bisa merawat hari ini Besok Dirawat oleh Adik Nah, yang kelima Ada Membagi tugas Merawat hewan Dengan adil Ya, termasuk juga Kita harus Membagi tugas Dengan Merawat hewan Dengan adil Nah, ini Termasuk Sila kelima Pancasila Selanjutnya Di pembelajaran Empat Menuliskan Simpulan Dari Teks Nah, kita dapat Membuat simpulan Dari sebuah teks Dengan memperhatikan Pokok Permasalahan Atau inti Sari Teks tersebut Setelah itu Kita dapat Menulis Dalam bentuk Kalimat Gunakan Kosa kata Baku Dalam menulis Simpulan Mengomentari Simpulan Nah, berikut Hal-hal yang bisa Kalian komentari Tentang kesimpulan Teman kalian Yang pertama Kesimpulan yang baik Berisikan Pertama Yaitu Pesan Yang ingin Disampaikan Kepada Pembaca Yang kedua Inti Sari Dari Tulisan Yang ketiga Dimulai Dari Khusus Keumum Yang keempat Menggunakan Kosa kata Baku Yang kelima Suatu Pernyataan Yang dibuat Berdasarkan Ide pokok Dan Kata kunci Dalam kalimat Penjelas Yang Dengan Kalimat Sendiri Ya itu tadi Kedelasan Yang bu guru Sampaikan Sudah dicatat Ke anak-anak Siap Bintar Untuk tugas Bu guru Akan kirimkan Lewat-lel grup Silahkan Anak-anak Ucapkan tugas Dengan beli Untuk hari ini Bu guru Akhiri Dengan Parame Santi 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 Sampai jumpa Sampai jumpa